Halo semuanya, kembali lagi di channel list of create bersama saya Ewan Safruddin. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi proyek latihan USK yang kemarin kita udah bisa login lalu masuk ke dalam dashboard ini. Tapi kemarin kita belum membuat desain ini ya. Nah mungkin kalau yang menampilkan ini, mungkin nanti gampang ya. Tinggal query, ngambil data terus ditampilin. Yang susah itu nanti disininya. Oke kita cek dulu di database transaksi itu belum ada. Jadi kita nggak bisa ngambil data dulu, tapi kita mungkin nanti prosesnya langsung disini ya. Input data transaksi. Oke kita langsung saja ke ini kemarin di latihan USKnya masih seperti ini. Terus kalau mau ke dashboard, index.php, admin dashboard, enter. Maka kalau dia belum login, dia akan keluar seperti ini. Oke kita login aja. Kemarin ada Sylvia terus passwordnya sylvia123 yang saya ingetin ya. Oke lalu ada menu transaksi. Ketika di klik maka dia akan ke halaman transaksi. Kemarin ada, kita bikin contoh ya. Kayak nama apa kemarin saya lupa. Nah tapi disini saya kosongkan ini file transaksinya, application, views, dashboard, transaksi. Nah disini. Karena di transaksi itu tampilannya seperti ini, maka kita akan buat ini dulu. Yang bawah ini nggak usah ya, nanti judul data transaksi sama tombol tambah transaksi. Kayak gitu. Oke lanjut saja disini klik transaksi. Kita kembali ke sini. Nah disini kita kasih gini aja, center. Terus ada H1, tab, data, eh gede semua nggak apa-apa ya. Data transaksi, save, dilenin. Yuk udah ada disini. Terus bawahnya lagi ada button tadi ya kayaknya ya. Eh, A aja. A, riftnya ngarah kemana? Nah, php echo base url index.php slash admin gitu nggak? Eh nggak, kita ngarah kemana ya naknya? Eh, dashboard aja ya. Ah, transaksi. Kita kan punya transaksi. Gini ya. Berarti index.php slash transaksi slash tambah. Nah, gini berarti ya. Disini kita kasih kelas btn, btn apa? Warnanya apa disini? Warnanya biru, primary berarti ya. btn primary. Terus disini tambah transaksi. Save. Jalanin. Ya, ini udah tambah transaksi. Kita klik, dia kosong. Transaksi tambah belum ada. Berarti kita tinggal ke controller transaksi. Disini. Nah, kita tinggal tambahkan public function tambah. Dislot view. Di mana ya kita nambahnya? Oke, dashboard. Tambah transaksi. Tapi disini ya harus login dulu ya. Kita cek ini. Kalau dia belum login. Lagi aja biar daripada kita nanti nambah-nambah terus. Kita tambah disini nih. Public function underscore construct. Gak usah sih. Gak usah parent-parentan. Ini kita cut. Kita taruh sini. Maka otomatis setiap dia mengakses transaksi. Apapun itu. Indeks tambah. Atau apapun nanti. Dia akan mengakses ini dulu. Jadi kalau belum login dia akan diarahkan ke login. Ini ya. Oke. Tambah. Hah? Session gak ada. Hah? Session gak ada. Oh. Berarti harus ada gini. Parent underscore construct. Nah. Biar dia ngambil dari CI controller ini. Yups. Nah. Tambah transaksi belum ada. Nah. Kita kesini nih. Dashboard. Klik kanan. New file. Control S. Nah. Kita tambahkan. Tambah underscore transaksi. Php. Save. Oke. Udah ya. Udah ada tambah transaksi. Kita copy aja nih. Dari transaksi. Control A. Control C. Control V disini. Cancel. HTMLnya jangan lupa. Diganti PHP. Control P. P. Enggak gak. Control shift P. PHP. Set sintaks PHP. Nah. Udah. Kita jalankan. Nah. Ini bukan data transaksi ya. Tapi disini tampilannya. Input data transaksi. Oke. Disini kita ubah. Input data transaksi. Sip. Nah. Tambah transaksinya. Berarti ini dihapus. Save. Jalanin. Yups. Nah. Haps locknya dimatikan. Yang berarti disini kita tinggal membuat. Yang namanya. Form. Oke. Kita bisa pakai card. Diff card. Diff card. Header. Control shift D. Body. Ini dikasih footer. Nah. Gini. Disini kita bisa kasih form. Action method. Pause. Gini ya. Enter. Ini di blok. Control shift panah atas. Pencet barengan. Jangan dilepaskan. Control shift. Lalu arah atas. Tep. Tep. Nah. Header ini kita kasih. Judul. Apa ini. Input data transaksi gitu ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Lanjut disini. Form. Trans. Transaksi. Save. Kita coba lihat. Yups. Ini warnanya ini ya. Kalau kita pengen. Ini kalau biar kalian bisa beda dengan yang lainnya. Ini bisa diganti menjadi. Card. Primary. Misalkan. Loh gak ada ya. Harusnya sih berubah ya. Card. Info. Gak bisa ya. Hmm. Yaudah. Berarti tinggal gini. BG. Info. Misalkan. Yups. BG. Info. Kalau BG. Danger. Itu merah. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut. Karena kita default aja nih. Kayak gini warnanya. Nah. Disini kita tinggal. Defom. Control. Ada label. Yang pertama apa? Nih. Kategori. Kategori. Nah. Disini kan dia kanan kiri ya. Di kiri ada ini. Kalau di bootstrap kan. Ya lebih kece gitu lah. Kita pake atas bawah gitu. Biar. Kategori. Disini. Kategori. Select. Name-nya. Kita mungkin pake kategori ID. ID-nya juga kategori ID. Nah. Jangan. Iya sih. Gak apa-apa sih. Berarti kita harus ngambil ini. Datanya. Gini aja langsung. If. If. If loh. If-nya gak bisa ini. If. Ya Allah. If. Not empty dollar kategori. Maka dia for each dollar kategori. Kayak gini ya. Terus disini ada option. Value-nya itu dollar file. PHP. Echo dollar value. ID kategori. Sama. PHP. Echo dollar value. Nama kategori. Kayaknya gini ya. Kategori. Kayaknya gitu tabelnya. Kita cek nih. Kategori. Kategori itu nih. ID kategori. Nama kategori. Bener ya. Edit kategori. Nama kategori. Oke. Jadi nanti ketika. Sorry. Dijalanin. Dia kosong. Oh iya. Belum dikasih kelas. Kelas. Nya kelas mana. Ini. Kelas sama dengan form. Control. Kita kasih option pertama. Kosong. Jadi disini kita kasih required. Option-nya. Pilih kategori. Kayak gini nih. Nah. Nah. Kalau kosong dia. Keluarin seperti ini. Kok kayak gitu ya. Kok. Cuk ya betulnya ya. Hah. Div. Oh. Form. Form. Form group. Yang atasnya ini form group ya. Nah. Kayak gini. Nah. Jadi nanti kita. Kategorinya kita ambil. Taruh di controller. Transaksi. Disini. Tambah. Berarti kita dollar data sama dengan gini. Array ya. Dollar data yang pertama. Kategori. Sama dengan dollar disk. DB. Daripada kita repot ngambil. Variable-variable di model. Perlu gak sih model. Kita udah. Kita udah pake model ya. Gak usah. Langsung. Cepet. Gateway dari tabel. OSK. Kategori. Kayaknya gini ya. Tabelnya ya. OSK. Kategori barang. Oke. Sorry. Kategori barang. Semuanya. Result array. Maka disini kita bisa. Dollar data gini. Nah. Variable kategori ini. Akan menjadi variable di tambah transaksi. Kategori ini. Kita jalankan. Tuh. Udah ada. Makanan. Rumah tangga. Dan yang lainnya. Nah. Berarti kita butuhin ini. Javascript nih. Untuk menjalankan ini. Untuk menjalankan javascript. Kita bisa taruh disini. Boleh. Script. Nah. Disini kan ada ini. ID nya. Kategori ID. Berarti kita bikin. Far ID. Far kategori ID. Sama dengan. Dokumen. Dokumen. Titik. Query. Query selector. Ata apa ya. Query selector. Pager. Karena ID. Maka dia pager. Kategori ID. Coba kita cek ya. Console. Lock. Kategori ID. Kayak gini. Save. Kita jalanin. Control F5. Karena javascript itu kadang nge-case. Jadi kita harus. Wah ini ada merah nih. Error. Berarti gak boleh nih. Oh. Gak. Kirain apa. Nah. Ini udah ada. Perhatikan ya disini ya. Ini. Slack name. Kategori ID. Nah. Berarti udah sama kan. Kalau udah sama. Berarti kita udah bener. Udah sama kayak ini. Name nya udah sama. Berarti kita udah bener nih. Nah. Kita tinggal tambah event nya. Kategori ID. Titik. Add event listener. Change. Berarti ketika dia berubah. Kita akan menambahkan function. Function. Nah. Kita tambahkan value aja nih. Far cut ID. Sama dengan. This. Kayaknya gini sih. File. File way. Kayak gini. Console. Logs nya gak begitu. Sering pake javascript. Jadi ini kita mengira-ngira. Kalau error nanti tinggal googling aja. Control F5. Jangan lupa. Inspect element. Console. Jangan lupa. Di standby kan. Kita pilih. Coba. Kebutuhan rumah tega. Cepret. Nah ini udah. Ganti 1 nih. Berarti ID nya. Perhatikan ya. Ini ID nya 1. Kita ubah coba. Minuman. Tep. 3. Nah berarti bener. Kita udah dapet kategori ID nya. Nah. Kita mau pake ajax gak? Kalau gak pake ajax. Ya udah. Kita bisa. Ambil. Kategori. Semua barang yang ada. Misalkan disini kita punya barang ya. Dollar data. Barang. Sama dengan dollar disk. Db. Get where. Usk. Barang. Result array. Ini. Result array. Barang ya. Usk. Barang. Cek. Usk. Diskor barang. Oke. Udah bener. Berarti disini kita tinggal ngasih event nanti ketika. Kita kembali ke tambah transaksi. Kita bikin. Skrip lagi. Disini berarti kita bikin far barang. Sama dengan. Kayak gini nih. PHP. Echo. JSON. Encode. JSON. Encode gak ya? Kayaknya sih JSON. Encode ya. JSON. Encode. Dollar. Barang. Nah kayak gini. Kita tinggal console log barang. Nah kan barang kan tadi diambil dari sini kan. Nah ini. Kita coba ya. Eh malah buka VS Code. Aduh. Console. Kita refresh. Set. Nah gak ada nih ternyata. Unexpected identifier. Disini. JSON. Encode nya gak bisa. Nah ini VS Code nya masih kebuka. Kita tutup aja. Hmm. Harusnya gimana ya berarti ya. Kalau pakai bikin kayak gitu ya. Kita coba kayak gini ya. Bisa gak? Nah. Jadi nih. Array. Nah ini datanya ada banyak nih. Ada ke 0. Ada ID barang 1. Wah. Ini yang repot. Soalnya ID barangnya itu. Array nya di depan 0. Jadi kita harus olah dulu nih. ID barangnya harusnya di depan. Jadi biar nanti kita. Kategori ID. Hmm. 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 Ini udah ada datanya sih. Cuman ketika dia ingin ngambil ini. Jadinya malah ribet. Yaudah deh. Kita ajax aja ya berarti ya. Atau kita bikin variable disini nih. Barang itu diambil dari variable-variablenya. Misalkan disini berarti pertama ini barang. Begini ya. Barang. Terus kita for dollar data barang. Gini nih. Array. Terus kita for each barang. Nah kita kan ada kategori tuh. Kita if dollar value kategori ID. Ya nggak sih. Disini ada kategori ID ya. Ah ID kategori maksudnya. Sorry. ID kategori. ID kategori. Ah nggak usah. Ini aja langsung. Data barang. Itu berdasarkan dari dollar value. Cek. ID kategori. Terus gini. Sama dengan dollar value. Nah kita cek nih. Print underscore R. Dollar. Data. Barang. Eh nggak usah. Kan kita udah punya itu tadi. Di sananya. Oke kita reload. Aduh. ID kategorinya nggak ada. Pake I. Ya Allah. Pake I gini ya. I. Oke kita reload nih. Oke bisa. Kita inspect elemen. Kan kita lihat di konsolnya. Areanya gimana. Ini udah di pecah-pecah belum ya. Nah perhatikan disini. Harusnya udah pecah-pecah. Sesuai dengan kategorinya. Nah ini. Kategori 1. Itu ada. Nah ini kebutuhan rumah tangga. Udah terkelompokkan nih. 2. Oreo Biscuit. Lalu yang ketiga. Lalu yang ketiga ada. Bank-bank dan ultramink. Nah ini untuk minumannya. Jadi ada 3 kategori kan. Nah dia udah dikelompokkan nih. Jadi enak. Sesuai dengan kategorinya. Oke ya. Mantap. Nah di sini kita event. Nah di bawahnya kita tinggal. Nih tambah transaksi. Lumayan ribet ya ini ya. Sorry kalau kalian mungkin nanti bingung. Gak apa-apa. Ini demi USK kalian. Form group. Nah di sini ada label. Formnya barang. Barang. Ya gak? Terusnya kayak gitu ya. Transaksi kan di sini ada. Nah ini. Nama barangnya. Dia milih nama barang. Ini nama kategori. Nama kategori. Di sini ada. Nama barang. Nah di sini kita. Ada select. Name-nya. Barang ID. Kayaknya gini. Barang ID juga. Nah ini optionnya ini yang. Yang masih bingung nih. Nah berarti nanti ketika di sini kan. Dia punya cut ID nih. Nah berarti kita. Apa ya. Istilahnya ya kalau. JavaScript itu mengisi ini tuh HTML kayaknya ya. Bentar. Kita cari Google dulu. JavaScript. Fill HTML. Elemen. Apa? Masa gitu? Option ya berarti ya? Oh pakainya text. Seharusnya saya TM bah. Coba kita cari lagi. Dia fast script. Create option for select. Nah ini ada. Add o ini. Elemennya berarti add. Dia ngambil option document create element. X atau tinggal gitu. X atau tinggal gitu. Option-nya text-nya itu. Lah value-nya. Oh gitu. Ya 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 bisa bisa bisa. Option-nya apa? Text-nya apa? Oke gitu. Berarti di sini kita udah punya X ya. Tinggal bikin option-nya. Oke. Berarti di sini kita tinggal bikin far option sama dengan. Di sini apa tadi? Document create element. Elemennya apa? Option. Option. Udah. Kalau gitu tinggal kita tambahkan nih. Option-nya. Wow. Berarti kita. For. Gimana tadi ya? Barang. For. Eh gini. I sama dengan 0. Gimana sih looping-nya? Di array javascript. Kita cari lagi nih. JavaScript looping array. Nah. Iteration-nya itu pake for each numbers. Oh gitu. Kita coba ya. Berarti di sini kita far selected barang sama dengan barang dalam kurum card id. Gini ya. Oke. Kita console log dulu nih. Sering-sering console log ya. Berarti ya. Selected barang. Karena javascript memang kayak gitu. Dikit-dikit console log. Likit-likit console log gitu. Console. Nah. Loh. Kok ini? Oh. Haru di-change dulu. Sep. Undefined malah. Waduh. Undefined. Padahal card id kan udah tahu. Barang kan di sini. Udah tahu kan. Kenapa dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa. Kenapa harus gini. Barang card id. Oh. Ada nolnya ternyata dia. Indeks pertama nol. Pantasan undefined. Berarti harus gini. Ada nolnya di depan sini berarti ya. Kita coba nih. Tep. Nah. Dua. Ada duanya berarti. Tep. Loh. Kok dua. Oh. Dua itu panjangnya. Oke ya. Berarti selected barang udah. Kita coba selected barang. Apa tadi? Satu. Satu. Nah. Satu ini. Sudah ketemu. Oke. Sip. Berarti di sini kita tinggal. Apa tadi? Loopingnya. Oke. Berarti. Selected barang. For each. Benar nggak sih? For each. Isnya gede kok. For each. Gini. Terus. Nah. Ini ada value-nya. Index-nya. Array-nya. Value. Index. Array. Nah. Value dari. Dibuat. Index-nya dibuat. Array-nya dari mana ini? Kok nggak tahu ya? Langsung value boleh kok? Langsung value. Oke. Langsung value ya. Berarti di sini ya. Kita buat langsung value. Maka di sini option. Add. Nah. Apa tadi berarti ini? Option. Oh nggak. Option. Titik. Text. Sama dengan. Value. Titik. Apa tadi? Di sini kita cek ya. Nama barang. Nama. Ada score. Barang. Terus. Satunya lagi. Itu value. Value. Sama dengan. ID. Barang. Begini ya. Terus. Habis itu. Baru di option. Titik. Enggak. Enggak. Tapi. Ini. Option-nya. Barang. Berarti. Kita harus buat. Variable barang. Sorry. Disini kita buat. Far. Barang. ID. Sama dengan. Dokumen. Titik. Query. Selektor. Pager. Karena dia ID. Barang. ID. Nah. Berarti disini kita tinggal. Nambahkan. Barang. ID. Titik. Add. Option. Gini ya. Semoga aja bisa sih. Kita coba jalanin. Nah. Ini kok. Kenapa ini? Value-nya. Gak bisa. For each value. Hah. Hah. Masa gak bisa? Ini bisa loh. Ini bisa kan? Langsung. Oh. Numbers for each. My function. My function-nya disini. Oh. Kemudian tambah lagi nih. Value sama index. Mungkin ya. Value sama index. Kayak gini mungkin ya. Safe. Coba kita jalanin lagi ya. Error gak ya? Masih error ini. Kenapa ini? Selected barang. For each value index. Errornya gak? Unexpected token itu. Kan udah bener disini kan? Ini kan? Apakah perlu jadi koma kayak gini? Enggak kan? Tuh. Nah. Ini kok. Ini kok. Di itu ya? Ada function-nya. For each my function. Oh. Dalamnya harus function. For each. Tuh. Ternyata gitu. Sorry. 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 Disini dalemnya harus function. Nah. Ini yang kita masukin ke dalam. Terus ininya kita buang. Tik koma gini ya. Coba nih. Jalanin. Nah. Bisa nih. Ini kan kosong. Kita pilih nih. Aduh. Masih kosong ya. Value is not defined. Nah. Harusnya disini ada value sama index. Kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya Allah. Betul sekali. Makanan. Ya. Minuman. Ya. Hah. Kok tambah semua? Kok yang tambah cuma satu ya? Apa karena dia. Oh. 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 Iya. Paham. 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 Hah. Jadi add itu ternyata dia cuma sekali ya nambahnya. Kalau dia ditaruh di dalam gini gimana boleh. Gini. Masih cuma satu yang nambah. Kebutan rumah tangga. Nah. Lifebuoy penting. Makanan. Tapi ini tambah semuanya dong. Berarti setiap chance. Harus dikosongkan dulu ya. Berarti ya. Berarti apa? Barang ID ya. Setiap ada event. Maka barang ID. Barang ID. Titik HTML kosong. Gini ya mungkin ya. Ini kosong. Change. Rentin. Makanan. Sep. Aduh. Kok masih tambah ya dia ya. Kita cari lagi nih. Dia fast script. Remove option from select. Nah. Excel A nih. X remove. X selected index. Kalau X remove semuanya. Hilang. Gini ya. Kok gitu. Kalau ini misalkan. Remove nya dihapus. Bisa gak kira-kira? Ah. Bisa. X remove. Itu langsung bisa berarti. Oke. Ah. Yang di X itu kan. Diambil dari my select. My select itu nih. Oh ini. Berarti. Ya betul. Berarti kita tinggal barang ID. Remove gitu. Ketika ada change event. Barang ID. Langsung gini aja. Remove. Kita coba nih. Tutup dulu. Jalanin. Set. Computer mata gak lah. Hilang. Hilang semuanya malah. Remove option. Padahal kita cuma pengen remove optionnya aja loh. Remove. X. X remove. X. X option gitu ya. Kalau di mana hilang semuanya nanti. X. Opsion gini bisa gak ya kira-kira. Nah yang kehapus malah optionnya aja lah. Sudah lah. Kayak gitu. Remove selected root. Size 4. Javascript remove all options from select. Nah ini. Sudah. How do I clear all option. Remove all option from drop down. Nah ini. 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 Kok kayak gini. Ini pertanyaan gak sih? Submit click function. Patch option remove. Bener gak sih? Bener gak sih? Remove all id-nya patch. Off patch option. Oh gitu. Oh gitu. Berarti disini kita pilih option. Berarti di. Far barang option. Barang option sama dengan dokumen. Titik query. Sorry query selector. Barang id option. Gini ya. Barang id option. Terus disini baru kita. Barang option. Dan titik remove. Nah. Kita coba nih. Kudar matanggah. Yah. Hilang semuanya deh. Remove of null. Oh gak ada ya? Ini kalau jQuery. Kalau javascript kayak gini ternyata. Query selector. Query selector all. Oh. Pake all. Dah. Yang gini tuh ternyata. Kayak gini. Ini udah inner HTML. Inner HTML. Aduh. Yaudah lah. Pake ini aja berarti dong. Barang id. Titik. Inner HTML. Nah gini. Harusnya bersih nih. Rumah tanggah. Dua. Makanan. Siya Allah gini doang dari tadi. Nah. Udah ya. Berarti kita tinggal pilih ininya. Apa? Nambah kelasnya. Oke. Kelas sama dengan form control. Oke. 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 Konsul barang kita buang. Nah. Kayak gini ya. Ini kosong. Sudah rumah tangga. Yeay. Oke. Minuman. Oke. Sip. Selanjutnya. Lanjut disini. Ada harga barang. Berarti harga barang otomatis keisi dengan harganya. Sesuai yang dipilih. Nah. Kalau kayak gitu. Berarti disini kita harus menambahkan event disini. Event, event, event. Berarti barang ID itu disini. Oke. Barang ID udah ada di atas kok. Barang ID. At event listener. Change juga ya. Function. Terus kita. Fart bar ID. Sama dengan barang ID ya. This. Value. Yang dipilih nanti maka dia akan menambahkan disini ya. Div. Form. Group. Label. Harga. Harga barang. Disini baru ada input. Tipe text. Input tipe text. Disabled aja gak apa-apa. Nanti disini kita kasih ID. ID. Harga. Harga label. Nah. Baru nanti dibawahnya ada input tipe hidden. Untuk nampilin harga yang aslinya. Disini baru kita kasih nama name. Nah. Gak usah lah. Hah. Iya gak. Iya gak usah lah. Iya gak sih. Masukin gak sih. Iya semoganya gak. Ya karena ini masih USK ya gak apa-apa lah. Biasanya tuh. Takunya di. Apa ya. Di inspect element. Lalu harganya diganti. Nanti harganya berubah kan. Name. Harga. Hah. Harga disimpan gak. Oh gak. Karena. Gak walaupun gak ada gimana kan dihitung. Gak tau. Value. Bentar kita cek dulu nih database nya nih. Transaksi itu. Total bayar. Gak ada harga kan. ITY total bayar. Udah gak ada harga kok. Yaudah harganya gak usah ditampilin kan berarti. Gak usah berarti. Oke. Ini gak usah. Kita disini tinggal ada. ID. Harga label. Nah berarti disini. Harganya. Berarti kita tinggal masukin. Kalau kita buat. Far. Input. Harga. Sama dengan. Dokumen. DT. Query selector. ID. Harga label. Disini kita input. Titik harga. This value itu kan ID ya. Berarti. Selected barang. Selected barang itu disana udah ada. Dia bisa masuk kesini gak sih. Selected barang kira-kira. Oke. Input harga. Titik. Value. Sama dengan. Selected barang. Titik. Harga. Kayaknya gitu ya nih. Harga. Ada score barang. Kita coba ya. Input kan lupa gak sih. Apa namanya. Classroom control nih. Set. Nah gak bisa nih. Selected barang is not defined. Is not defined. Berarti disini harusnya ditaruh di dalam. Sini. Gini harusnya bisa. Karena selected barang ada di atas. List tab ada event dia baru nambah ini. Undefined. 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 Berarti disini harusnya itu. Option pertama itu harusnya. Ini ya. Ini ya. Option. Text sama dengan. Pilih barang. Option gak ada value nya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Aduh. 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 Gak bisa ya. Aduh. Gak bisa. Ini kita hilangin aja. Gak apa-apa. Sorry guys. Tadi intermezzo dikit. Nah disini kita mau ngecek nih. Selected barang dari ID apa. Ah. Ini ada ID nya dulu. Oh. Bar ID. Bar ID. Ketik harga. Barang. Barangnya bisa sih. Oke. Pilih kategori. Kebetulan apa tangga. Aduh. Harga barang of undefined. Ini kita cek dulu nih. Wah. Lumayan berat ya. Ternyata ya. JavaScript ya. Selected barang. Nol. Eh. Enggak ada. Selected barang dulu nih. Kita mau. Nah. Ini selected barang ada. Aduh. Beda-beda coy. Ternyata ID nya ternyata beda nih. Kita harus ngolah lagi dong. Umur arti ini. Padahal barangnya tadi. Ini ya. Berarti barang itu harus. Nah. Barang di sini. ID nya harus. Itu dong. Berarti yang dolar. Ini barang. Add score. TMP. Dan di sini baru kita. Forage. Barang TMP. Kita buat dolar barang. Sama dengan gini. Terus dolar barang. Dollar value. ID. Sama dengan dollar value. Gini. ID depannya itu nanti berupa ID. Index kedepannya itu nanti berupa ID. Nah. Berarti di sini kan kita bisa nih tinggal nanti berikan bar ID. Coba ya. Aduh. ID gak ada ini. Dimana. 25 astagfirullahaladzim. Kebiasaan nih. Bukan ID ya. Tapi barang. Barang ID apa ID barang? ID barang kayaknya. ID ada score barang. Save. Yaudahin. Sip. Nah. Aduh. Masih undefined. Masih undefined guys. Kita cek dulu nih. Selected lah. Selected barang. Selected barang nih. Ini kok masih nol ya? Disini kok masih ya? Kita cek nih disini nih. Padahal barang disini itu. Sudah diambil dari barang ini kan? Wah lah. Value kategori nah disini. Salahnya disini nih. Aduh. Wah ini kita gak perlu nih ternyata. Kita tinggal masukin ini aja kan. Dollar value ID barang. Kayak gini nih. Hah? Hah? Wah ini. Nah. Harusnya betul nih. Hah? For it is not a function. Aduh. Ini bener ya sih? Edi barang? Barang ID apa? Edi barang? Ql dolar data. Udah. Saya jalanin. Ini kan. Oh. 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 Ini ada kategorinya. Oh iya. Disini kan kita tinggal isi gini. Barang. Sub. 1. 1. Ada ya. Blah, 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 blah. Barang keberapa? Waduh. Waduh, 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 ini yang berat ini. Ini yang berat ini. Waduh, 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 ini kita tinggal konsol log. Barang dulu nih, waduh, disini nih. Tuh, gak bisa. For it is not function. ini 134 123 nah kan udah benarnya berarti ya di sini kan kita ini hapus ini kan selektif barang harusnya bisa dong n-0 kata ID kata ID kan udah ketemu konsum log selektif barang nggak bisa dide ini tampak aja hei kita mark sorry sorry salah 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 maknya itu ada di sini aja ada di sini dari sini kita memak kontrol garis miring save jalanin Hai di mana tetap nah ini kan udah deh 12 ini kan bener langsung 12 berarti ini selektif barang itu udah ada isinya kan function value Oh iya kan kenapa ini nggak bisa Hai gini kan forj kan bisa denger ya tuh tuh September for Rich is not a function nah apa nggak bisa Hai selektif barang kan arah tadi bisa loh Hai selektif barang itu barang nolkata ID yang ketemu tapi enggak mau for it iya nggak ya enggak sih tuh nah Hai satu function kanan ini masalah soalnya apa nih pengguna di sini pengguna ini kita hapus baru nanti dia bisa Hai iya dong blok lah Hai soalnya dimana dong Hai bedanya apa Oke kita cek ya konsol log selektif barang yang dia pakai hai 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 nah oh dua ada edinya makanan dua-dua lah itu kan panjangnya kan ya kita coba kalau dia ini nggak pakai ini nggak pakai ini Hai dalam value ID barang hai 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 kanan di sini udah ada loh iso kan Hai adi error kenapa di error Hai kane dong tapi ini panjangnya satu tapi tadi dua jadi oh 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 iya iya paham 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 disini saya paham karena oh iya iya paham paham saya saya paham jadi ketika kayak gini dia arenya jadi numpuk-numpuk kayak gini wah ini yang susah buat kita tinggal nyari ini nih id-nya nih yang repot nih nanti oke jadi gini kalau kayak gini seperti di setiap ini selektat ini harusnya selektat barang ini harus ada gininya satu yang eh yang gak sih oke selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai opsiennya gak bisa ya ini opsion harga enggak bisa ya teks sama value-value nya adalah cuman gitu doang Oh dia cuma bisa ngambil value doang dong berarti udah berarti kita cuman bisa ini cuman for each lah oke selected barang titik for each function sorry guys kalau ini kelamaan kita sambil debugging disini kita kasih value sama indeks terus disininya kita kasih if if value ID barang sama dengan bar ID maka ya kayak gini ini buat harga value berarti disini ya input harga value titik value titik harga barang harusnya bisa nih ini kita konsol value di atasnya Hai kategori Hai konsolong jangan lupa Hai tetap Hai iya nih ketemu nih juga barang ketemu tetap dia enggak enggak nambah ini ya file ini ya input harga-harga label harga label mana harga label Hai ini harga label kok bisa Oh ini udah berubah coy udah berubah coy disini coy 3500 terus Hai haduh akhirnya harganya bisa tampil nah kita tambahkan kelas nih home kontrol nah Hai tetap nah tetap waktu pertama kali dipilih ini gebernya enggak enggak keluar ya nah berarti kita tambahkan di sini nih Hai tetap nah input harga juga kita tetap oleh luar input harga Hai di input harga ini bisa kita copy kita taruh sini juga ketika on change function value ha 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 Hai ini udah ada ya on change function selected Hai select barang wajibatnya ya seperti barang yang pertama dong harusnya selected barang yang pertama 0 titik harinya bisa nih Hai nah lebih 300 ya 300-500 makanan top wah so ya sip nah berarti ini tinggal ada rupiah-rupiahnya kalau ada rupiah-rupiahnya nih yang kita pusing nih javascript Hai format number waduh iya nih ada rupiahnya nih harus cari juga nih javascript format number javascript format number 1000 spreader kan tadi kan nanti kan javascript number method Hai ini banyak apaan sih Hai tuh fix value of Aduh ini kok kayak gini semua ini gimana nih Hai tuh decimals in javascript Hai ini malah kayak gini gimana nih Aduh Hai ini string Hai kok ribet gini ya formater format Hai mpake pake korensin gimana itu mau jadinya roundup Terima kasih. 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 bagai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tapi kayaknya ini terlalu gini ya yang penting ini diskon sama terlebar kita lanjut di episode selanjutnya aja ya soalnya nih wah terlalu panjang ini Oke kita tunggu di video selanjutnya aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih